a thing we know hello everyone my name is Rizki and welcome back to my channel video kali ini kita akan mereaksionkan dan sekalian break through atau break out atau mengulas trailer dari sebuah game yang bener-bener kesukaan gue dan gue jadikan sebagai game of the year PS1 di jamannya yaitu siapa lagi dan apalagi kalau bukan Resident Evil 3 oke gue tau Resident Evil 2 bagus tapi gue gak terlalu demen maksudnya gue jika gue dibandingkan dengan Resident Evil 3 gue lebih suka Resident Evil 3 dibandingkan Resident Evil 2 lalu ada hubungannya ada hubungannya jadi jika kalian belum tahu kalian belum tahu ceritanya itu Resident Evil 2 dan Resident Evil 3 itu berhubungan dan Resident Evil 3 itu ceritanya lebih awal dibandingkan Resident Evil 2 jadi kalau kalian baru bocah-bocah yang bilang jadi gue baru buka terlihat ya oke jadi kita buka gue udah buka PlayStation jadi beberapa menit atau beberapa jam pas gue record ini ada play state of play state of play waktunya itu 28 menit dan banyak game-game yang bagus yang hadir maksudnya di tahun 2020 dan Resident Evil 3 muncul trailernya dan gue belum mereaksikannya jadi kita bersama-sama kita akan mereaksikan videonya dan lalu ntar kita akan ngulas sedikit demi sedikit okeh, siap, disini kita lanjutkan kita full candle tunggu bagaimana ini? calm down buddy, calm down send reenforcements tunggu, cepat begit penyelitian bilik cat 17. WhatsApp 2007 apa yang terjadi ? Sampai jumpa. Sampai jumpa. How could this many people be infected? The city is completely cut off. Isolated. Don't look at me like that, alright? I'm not infected. But right now it's got a hard-on for the only two stars left in town. We don't need a bleeding heart like you getting in the way. Oh my god. Star's office has to be in this direction. It gets worse every night. They don't want the world to know what they've done. Oh, my head. What's wrong with Umbrella? Get in! I can't stop them all. You've got to get out of there. You guys are the ones who caused all of this. No, 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 wait. Oh, come on. We've got to be dreaming. Oh, my God. Commitment, honesty, integrity. These are the core values that create the foundation for Umbrella Corps. Oh, shit. April 2020. Wow. Ulang tahun gue, anjay. April. Oh, my God. Gue pasti beli. Gue pasti main. Gue pasti main, kan. What the? Include. Oh, okay. Project Resistance. Oh, jadi Project Resistance itu gratis, guys. Okay. Oh, okay, 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 okay. Okay, jadi kita akan ulas. Dikit, semi, dikit. Oke, dikit, semi, dikit. Apa itu? Oke. Oke. 2010. All right. Hahaha. Ede. Oke. 2010 ini apa, guys? Jadi, 2010 ini bukan maksudnya apaan nih, guys? Tanggal release. Kan katanya 2020 gini, ya. 2010 itu ketika Leon dan Claire. Oke, itu timelinenya. Leon dan Claire. Eh, dulu. Bukan. Eee... Wait, wait. 2010 itu dulu dulu. Gue lupa waktu ntar. Ntar dulu ya. Tentu gue salah. Nah, disini. Nah, disini. How did this? Oke. Gue pengen ulas dulu. Eee... Seperti yang gue di awal. Gue pengen gue bilang gini. Eee... Cerita kalau timeline yang gue tau ya. Gue yang gue... Kalau misalnya... Sorry, sorry. Jika gue salah. Karena gue mainin juga. Oke. Gue mainin Resident Evil 2. Resident Evil 3. Bukan yang remake. Oke. Gue main di PlayStation 1. Waktu gue jaman SD. Gue main kayak gini, guys. Jadi, gue bener-bener... Boah. Adiktif banget dengan yang namanya Resident Evil. Oke. Jadi, tapi gue gak mainin Resident Evil pertama. Jadi, gue... Konsepnya gue pertama. Gue main Resident Evil 3. Baru gue loncat ke Resident Evil 2. Dan memang bener timelinenya memang pas. Dan lalu gue... Akhirnya gue pas... Berunjung. Udah punya konsol sendiri. Gue mainin PS2. Kalau gak salah. Lalu Resident Evil 1. Gue nyobain itu. Oke. Jadi, gue... Langkap-langkapis gue main Resident Evil Zero. Oke. Kembali lagi ke Resident... Ke trailer ini. Jadi, ini. Awal ceritanya itu bukan Resident Evil 2. Melainkan Resident Evil 3. Lalu... Lalu... Timelinenya seperti itu. Jadi, Resident Evil 3. Lalu... Masuk ke Resident Evil 2. Kalian tahu polisi yang... Siapa namanya? Gue lupa. Aduh. Yawapun. Polisi yang ketangkep di sini. Di aula ini. Ini kan ada nih. Ada polisi siapa namanya? Yang itu. Dia... Kalau lo mainin... Resident Evil... Kembali lagi ke historinya ya. Resident Evil. Croc'n'els apa? Resident Evil apa sih? Gue lupa. Yang bisa main multiplayer itu. Nah, itu ada ceritanya juga sebenarnya sih. Cuman... Di sini ada hubungannya dengan Resident Evil 3. Oke. Lanjut dulu. Bentar. Kita... Oke, ini Claire. Kalian tahu siapa ini cewek... Si siapa? Anak kecil. Kirby. Herbie. Lupa gue. Sorry. Pokoknya anak kecil ini si Claire. Oke. Oke. Ini Leon. Pastinya. Oke. Ini tempatnya si siapa? Yang anak kecil itu. Yang yatim piatu. Yang ditempat di yatim piatu ini. Ditangkep dia. Nah, ini tempat tadi suam. Nah, ini tempat... Pabriknya Umbrella. Ya, kita tahu proses pembuatannya nih Leon. Oke. Si Pony lempar. Oke, kalau ini tempatnya juga masih... Ini tahu kan yang... Pake... Gelang-gelang gitu. Ya, itu. Kalian tahu lah. Nah, oke. Waktu mundur. Karena... Kenapa? Nah, ini dia. Yang seperti yang gue bilang. 2010 itu waktunya Resident Evil 2. 2007 waktunya Resident Evil 3. Jadi, timblanknya seperti itu, guys. Jadi, jangan berpikiran bahwa... Karena Resident Evil 2 rilis terlebih dahulu. Yang pikir, oh... Berarti Resident Evil 2 yang duluan. Salah. Resident Evil 3. Baru Resident Evil 2. Kalau kalian mau hitungin... Kalau kalian mau tahu timelinenya lebih lanjut lagi itu... Sebenarnya ada story-nya lain. Jadi, Resident Evil 3. Baru Resident Evil yang multiplayer itu yang bisa rame-rame itu. Baru masuk ke Resident Evil 2 konsepnya. Baru masuk ke Resident Evil 2. Atau kalau kalian mau lebih terlengah lagi... Masih ada lagi kayak Resident Evil Crocodile... Atau Resident Evil 2. Pokoknya... Sebelum mencapai ke Resident Evil 2. Jadi, ada beberapa... Ada tahun sekitar... 7, 8, 9, 10, 3 tahun ya... Dari si Jill Valentine ini. Oke, jadi ya... 3 tahun setelah Resident Evil 3. Oke, lanjut. Gue akan kasih tahu lagi. Engine yang dipakai oleh Resident Evil 3 Remake ini... Sama persis dengan Resident Evil 2 Remake. Resident Evil 2 Remake sama persis dengan Resident Evil 7. Jadi, konsep atau engine yang dipakai... Semuanya sekarang terhubung dengan Resident Evil 7. Jadi, ketika kalian lihat ini... Wah, kok first person? Bisa aja. Oke, bisa aja bawa game ini first person. Tapi kalau menurut gue... Gue juga belum tahu confirm dari Capcom-nya sendiri. Gue nggak dapat confirm-nya langsung. Tapi kalau menurut gue sih... Ini hanya sebagai trailer doang. Tapi ada kemungkinan... Karena yang dipakai ada engine dari Resident Evil 7. Ada kemungkinan Capcom ingin... Menampilkan kembali... Engine mereka yang sangat... Ciamik ini... Dengan tampilan first person shooter. Gue tahu pasti kalian yang... Gila atau fanboy yang baru pertama kali main game Resident Evil. Wah, jangan first person. First person itu sotoy. Makanya, oke. Jangan berpikiran... Oh, ini jelek. Tapi sebenarnya bagus. First person juga bagus. Oke, kita lanjut tadi dulu. Oke. Wait. Oke, oke. Oke, oke, oke. Kita lihat dulu sebentar. Kita mundurkan sedikit. Masalah di sini. Oh, 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 oh. Oke, oke. Gue jelasin dulu. Mengenai konsep... Nemesis, oke. Nemesis itu ada Mr. X. Nemesis itu ada yang... Kalau dulu yang panjang tangannya itu kayak sekarang Lickers ya. Judulnya itu juga termasuk Nemesis. Ada Mr. X. Kalau nggak salah Mr. Apalagi. Banyak sekali Nemesis. Dan, oke. Mereka memakai jubah yang sama. Oke. Memakai jubah yang sama. Kalau kalian lihat di sini, ini bayangannya. Ini kan... Bang, itu kayaknya bukan... Nemesis. Iya, Mr. X itu Nemesis, bang. Oke. Tapi beda gitu. Beda dia. Generatornya beda. Tapi pakaiannya sama. Oke. Jadi kalau kalian berpikir... Nemesis kan bentuknya... Kalau di Resident Evil 3 dia nggak pake jubah. Sebenernya dia pake jubah ketika di episode pertama atau di... Atau di pertemuan pertama dia pake jubah gitu. Pake jubah. Tapi ketika udah bertemu dengan Jill. Terus semakin... Apa... Semakin lama kan dia kan bertarung terus sama Jill. Nggak mungkin terus dia pake baju-baju jubah kayak gini gitu loh. Makanya dia buka gitu loh. Hanya... Ya, hanya Mr. X yang tetap pake jubah dalam pertarungan. Demi... Sebuah... Oke... Whatever. Ya, gue lebih suka Nemesis ya pada Mr. X. Oke, let's go. Jadi sih masih menggunakan... First person. Gue nggak... Rewel dengan hal ini. Gue nggak peduli... First person, third person atau... Fixed camera. Gue nggak peduli. Yang penting gue mainin game ya, oke. Oke, ini bener-bener yang dipake adalah engine dari... Resident Evil 2 Remake. Atau kita bisa bilang Resident Evil Engine. Kalau sekarang... Yang dipake Resident Evil Engine 7 mulai itu kan. Mulai dipake. Udah bener-bener bagus banget grafiknya. Gue nggak tau ini bakal eksklusif buat PS4 doang atau memang bakal... Kalau gue bisa sih bilang sih bakal ya semuanya. Oke, kita lihat tadi. Disini keliatan banget nih. Ah, disini. Sorry, sorry. Oke. Ah, disini. Gue udah... Gue udah meyakini bahwa... Kita keliatan banget ini bajunya. Oke, ini fokus. Ini baju. Oke, gue nunjuk bajunya. Oke. Ini bajunya biru. Oh, oke. Jal Valentine. Oke. Tapi... Ini lebih ke tank top ya. Kalau dulu kayaknya bajunya kayak dress gitu. Potongan gitu. Oke. Disini dia book self. Digorong. Masih menggunakan first person. Oke. Ini bener-bener mengingatkan gue sama... Resident Evil 2 ya. Sama Resident Evil 6. Jendela-jendela kayak gini gue ingat. Oke. Oke. Ini udah Racken City. Kalau kalian lihat-lihat kalian disini. Oke, itu ada apa? Itu kayaknya tempat senjatanya. Tempat. Ketika kalian dari sini Evil 2. Pasti tahu ya. Tempat yang pertama kali ketemu. Masih. Siapa sih Burton atau apa? Gue lupa namanya. Siapa yang punya senjata atau kok senjata. Gue lupa namanya. Sumpah. Ya ampun. Ini tempat kayak gini nih. R7 banget. Sumpah. Oke. Gue pengen kalian dengerin. Baik-baik. Kalau kalian pakai headset. Gue sering pakai headset. Oke. Dengerin. Baik-baik. Oke. Cermatin. Oke. Oh my God. The original. Tapi disini gak ditekankan banget. Dia bilang apa? Stars. Tapi dia bilang. Cuma nanya pelan banget. Karena. 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 Ini hanya sebuah trailer gitu. Maksudnya. Dia mau hype-nya lebih besar. Ntar pas lagi di gamenya. Atau mungkin ntar. Trail kedua. Baru dia jelasin. Oke. Kita dengerin lagi. Dengerin lagi. Dengerin lagi. Ketika dia bilang. Stars. Baru. Kayak. Kayak ACMR gitu ya. Stars. Anjir. Dan. Disini mulailah. Third person-nya. Oke. Ini muncul cut skin-nya. Bang. Apakah bakal cut skin-nya third person? Lalu gameplay-nya first person? Gue gak tau. Gue belum dapet confirm-nya dari. Capcom. Tapi gue berharap. Gue berharap sih. Gameplay-nya yang gue salutin sih. Oke. Dan. Komplimen pertama gue. Mengenai style-nya. Gue kan orang lebih suka style ya. Gue gak bermasalahkan nama style ya. Jujur. Gue malah lebih real kayak gini. Gue lebih suka tank top-tank top kayak gini. Dibandingkan harus. Aduh. Bener-bener. Kalau dulu itu PS1 itu gak masuk akal gitu. Kalau sekarang masuk akal. Dan gue lebih suka. Siapa itu? Carlos. Oh my god. Oke. Oke. Gue. Gue. Oke. Gue. Kalian yang nonton ini. Oke. Kalian yang nonton ini. Tolong. Tolong banget. Tolong banget ya. Gue gak minta kalian untuk. Argumen dengan gue. Tolong berikan komentar kalian. Mengenai tampilan. Jill Valentine. Oke. Menurut gue. Menurut gue ya. Menurut gue. Oke. Kalau kalian sebagai fanboy. Gue fanboy juga ya sebutannya ya. Gitu ya. Gue agak 50-50. Oke. Pertama. Gue gak suka dengan gaya rambutnya. Oke. 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 Ini fanboy-fanboy udah pada marah ini sama gue nih. Bang. Gak masalah emang ini. Oke. Yang setuju sama gue. Terima kasih. Yang setuju. Oke. Fine. Jangan berantem. Jangan saling gigit. Rambutnya gue gak suka. Jujur. Mungkin karena ambil realistis ya. Karena rambutnya. Cah gitu. Leon bagus. Jill gak. Gue gak suka. Gue lebih suka Jill itu. Rambutnya yaudah pas gitu. Tapi memang. Kalau gue ambil konsep ya. Gue ambil dari segi looksnya. Dari wajahnya itu. Sedikit slide gitu ya. Cocok. Tapi gue gak suka gitu. Entah kenapa. Gue gak suka aja style-nya gitu. Dari pakaian gue gak masalah temen. Rambutnya aja gitu style-nya. Oke lanjut. Gue bahas rambut gue gak bisa habis-habis nih. Oke. Ini Raccoon City. Oke. Ini Raccoon City. Sebelum. Sesudah. Aduh. Gue jelasinnya gimana kalau historinya ya. Pokoknya ini sesudah. Kehancurannya lah gitu lah. Jadi ini. Bener-bener. Dan gue yakini. Gue yakini. Bahwa kalian akan bisa lebih open world. Walaupun masih linear. Tapi lebih open world. Aduh. Gimana nih sih maksudnya. Jadi kalau kalian main di. R.E.2 remake itu kan lebih ke fokus kan. Ke sewer. Sama. Ke. Tempat. Tetep. 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 Kalian pergi ke museum itu. Ke kantor polisi itu. Tetep. R.E.2. R.E.3 remake ini pasti ke kantor itu juga sama. Tapi. Open world-nya. Maksudnya ke Raccoon City-nya itu lebih banyak. Gitu. Kalau R.E.2 ini kan lebih ke apa. Cuma nunjukin kehancurannya doang gitu loh. Ini kalau di R.E.3 kayaknya lebih luas. Bisa dijangkau. Gue lupa kalau gak salah ini dia kalau. Ini kan di subway ya. Yang subway dimana kalau gak salah. Itu kan kita nyari. Apa. Tanki bensin. Kata tanki bensinnya rusak. Blah 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 lah. Akhirnya kalau setelah itu kita-kita pergi ke map baru. Ke tempat lokasi baru. Itu kayak kastil gitu. Ntar disitu baru. Akhir dari semuanya. Jadi ini. Kayaknya si dia. Ya. Apa yang. Orang tua itu. Terny mati pokoknya. Gue inget kok. Oh. Ini dia nih. Ini dia nih. Gue. Karakter ini nih. Ini. Ini nih. Apa yang di belakangnya. Dia ini. Oke gue. Maaf ya. Gue pengen tau kusur gue. Bisa ngeliat gak sih. Oke. Gue kayaknya kusur gue. Ntar. Apakah kusur gue keliatan atau enggak. Kita lihat dulu. Gue pengen tau sih. Maksudnya. Gue nunjukin kusur gue. Keliatan gak nih kusur gue. Keliatan ya. Gue. Gue sorry nih. Gue. Gue gak biasa. Reaksin kayak gini. Oke. Mudah-mudahan kusur gue keliatan. Oke. Biar bisa nunjuk-nunjuk. Lanjut. Oke. Oke. Ini. Kalau. Gue gak inget siapa dia. Gue gak inget jujur gue siapa dia. Aduh. Yaapun. Gue inget. Tapi kayaknya dia. Yang bakal. Kita. Dia gak bakasa amat. Gue jamin. Yang bakasa amat. Mungkin dia. Satu tim sama kita. Mungkin. Mungkin dia adalah bad guy-nya. Mungkin. Gue gak tau. Gue lupa. Kayaknya dia. Bukan dari Umbrella. Oh. Dia. Kayaknya sih dari Umbrella. Oke. Gue ngeliat disini langsung. Oke. Umbrella Corporation. Dan di belakangnya adalah. Siapa nih gue? Napa? Niko? Siapa nih gue? Niko? Riko? Ya. Lupa. Lupa gue alamain siapa. Jadi kalau di gamenya. Kita nanti bermain sama dia juga sih. Riko ya. Carlos. Astaga Carlos. Carlos. Oke. Tapi kalau dia. Kalau di game. Aslinya originalnya. Gak kayak gini. Rambutnya gak cacakan. Gak seganteng ini. Jelek. Oke. Carlos jelek sebenarnya. Gak seganteng ini kok. Lanjut. Oke. Gue pengen liat detailnya bagus banget semua. Oke. Dokter Sabir. Siapa ya? Gue lupa. Aduh. Dia termasuk pendirinya. Dari. Nolam. Brel. Jadi kalau gak salah. Nginyang. Nyiptai Nemesis. Oke. Ini peta dari Akhlin City. Oke. Gue masih belum bisa liat breakdownnya. Oke. Ini dia. Aduh. Yang kita takutin. Sebenarnya gue gak takut. Temen pengen lebih ke third person sih. Atau mungkin. Hahaha. Siapa yang bilang. Kalau game ini third person. Kalian liat third person. Oke. Gue. Apakah. Apakah. Oke. Apakah game ini bisa first person. Dan third person. Gue gak tau. Tapi kalau memang bener. Well. That was good. Oke. That was good. Lanjut. Oke. Ini bener-bener kayak resin level 2 banget sih. Oke. Bener-bener. Di sini keren sih Jill. Tapi gue tetep rambutnya gak suka. Alright. Bad guy. Oh. Ah. Ah. Oke. 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 Jadi kalian pasti. Mempertanyakan. Kenapa ada. Bagian scene ini. Oke. Gue akan spoiler. Oke. Spoiler dikit. Oke. Si Jill Valentine ini. Diserang oleh namanya si terus-terusan. Oke. Dan akhirnya lama-lama. Dia terinfeksi. Gue gak mau jelasin kenapa. Caranya bagaimana dia infeksi. Tapi dia terinfeksi. Virus. Dari. Umbrella ini. Tapi. Dia terselamatkan oleh Carlos. Gue gak mau kasih tau. Caranya bagaimana. Nanti aja kalau kita udah mainin. Oke. Jadi dia diselamatkan oleh Carlos. Dan gue gak inget. Kayaknya Carlos mati. Lanjut. Jadi. Tapi Jill gak bak. Gak bak. Gak jadi zombie. Tetep. Dia diselamatkan oleh Carlos. Tapi dia terinfeksi. Oke. Ingat resident evil 2. Oke. Kalau jepangnya. Pasti biohazard 3. Biohazard 3. Terus titik. Resident evil. Wow. Gokil. Nah. Ini ciri khasnya. Oke. Jadi gue. Oke. Gue akan jelasin. Resident evil. Pasti seperti resident evil 2 remake. Ada versi yang standar dan EV versi yang gold atau versi yang lebih tingginya. Versi lebih tingginya kalian pasti dapat soundtrack dari resident evil 3. Dan kalian sebagai fanboy atau pengen nyobain soundtracknya itu. Pokoknya kalian wajib dengerin soundtracknya. Sambil mainin gamenya. Bener-bener soundtracknya itu bagus banget sumpah. Ketegangannya dapat. Dan bener-bener ketika kalian ketemu star. Apa ketemu nemesis. Dia pasti bilang. Stars. Terus ada lagu-lagunya. Pokoknya perfect banget. Dan. Yang lebih perfectnya adalah. Kode nemesis 0. Bakalan real banget nemesisnya. Dan. April 3 2020. Kalian tahu. Itu lang tahun gue. Dan kalian tahu apalagi. Pertempatan dengan Cyber Pound 2. April 3. Oh my god. Gila. 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 April. 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 Woo. April. April. Duit gue terkuras. Anjay. Tau aja loh. Aduh. Aduh. Konyo-konyo. Dan. PS4. PS4 Pro gue yakin pasti ada Xbox. Atau PC. Dan. Ini yang gue kagetin. Gue kira bakal menjadi. Menjadi DLC. Dari Resident Evil 2 Remake. Atau. Menjadi. Free Game. Game. Dan. Kalau kalian lihat sih. Ini kayaknya karakternya nambah ya. Dua karakter. Gue terakhir. Gue udah mainin. Gue udah mainin. Project. Resistance ini. Terima kasih. Capcom. Terima kasih lagi. Dan gue. Review gue. Belum gue sempat. Karena gue belum bisa recording. Tapi. Game-nya bagus. Gue jujur. Ini kayak mainnya. Kayak DPD. Atau Dead by the Alec gitu. Lumayan. Dan karakternya. Ada sini. Ini kalau cowok. Ini kalau gak salah dia. Ahli daa. Apa. Melee attack. Ini buff. Ini hacking. Ini healer. Nah dua ini gue belum tau nih. Karena ini baru. Dan disini ada mastermind. Mastermind ini tugasnya. Kalian ini. Bunuh-bunuh. Jadi penjahatnya. Kalian bisa. Nguarin nemesis. Dan lain-lain gitu. Dan namanya sekarang. Resident Evil Resistance. Bukan Project Resistance lagi. Jadi gue kan PR. Tapi. Resident Evil Resistance. Jadi gamenya kayak Dead by the Alec. Kalau belum tau. Dan. Pre-order now. Seperti yang gue bilang. Ini. Ini aslinya nih. Ini aslinya Carlos nih. Aslinya Carlos kayak gini mukanya. Rambutnya juga kayak gini. Dan. Nah ini dia pakaiannya. Kalau kalian. Gue sih pengen sih. Jujur. Pengen. Yang original ini. Dan. Itu dia. Reaction. Dari trailer. Resident Evil 3. Dan. Sedikit mengulas. Trailer. Dari Resident Evil 3. Remake ini. So. Gue pasti jamin. Gue akan mainin. Pasti. Pasti gue mainin. Dan. Gue pengen. Apa ya. Kayak. Sebuah. Hal yang bener-bener. Excited. Gitu loh. Gue pengen buat. Sebuah. Resident Evil 3 ini. Menjadi excited. Karena ini game bener-bener. Game. Kusukan gue. Gitu loh. Game bener-bener. PS1. Gue mainin banget. Gitu. So anyway. Terima kasih banget. Untuk kalian yang telah menonton. Video gue. Thank you banget. Untuk kalian yang belum like. Silahkan like. Channel video gue. Comment. Seperti biasa. Di bawah. Dan. Jika kalian belum subscribe channel gue. Silahkan subscribe channel gue. Karena gratis. Dan. Jangan lupa. Untuk klik notification bell-nya. Oke. So anyway. Thank you banget. Tidak menonton sampai saat ini. Thank you yang telah subscribe channel gue. Sampai jumpa di video-video berikutnya. My name is Rizky. And. Don't forget to give a like. Ah. Forget about it. Don't forget to give a smile. Oke. So thank you for watching. And. My name is Rizky. And say goodbye. Adieu. My friend. Bye bye. Woo. Resident Evil. Starz. 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 Terima kasih telah menonton!